Halo guys, selamat datang di channel bagi mati, gue Dewey, dan seperti di judul video kali ini, kita akan bahas 5 anime terbaru dengan karakter utamanya, Overpower. Anime tahun 2020 ini, bisa gue akui seru-seru banget, apalagi yang ongoing di musim summer 2020 ini guys. Bahwa banyak anime yang gue tunggu disini, dan tak terkecuali juga anime yang bertemakan Overpower cuy, yang pastinya dikelilingi oleh adegan-adegan pertarungan yang seru, dan mungkin bisa jadi pertarungan terepik yang baru muncul di salah satu anime 2020 ini guys. Jadi gue rekomendasiin 5 anime Overpower 2020 yang mesti kalian tonton, tapi sebelum itu guys, bantu dong channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa bahasa-bahasa lagi, kita lanjut ke inti pembahasanya. Demon King Academy Anime ini bercerita tentang Raja Iblis yang lelah dengan pertikaian guys, dan Raja Iblis itu bernama Anos Voldigort. Dia ini adalah sosok yang menaklukkan makhluk hidup apapun dengan kekejamannya, namun Anos sudah bosan dan memua akan kehidupan yang penuh dengan darah dan kekerasan. Yang ujung-ujungnya, juga pasti Anos yang memenangkan pertempuran, karena terlalu overpowernya dia guys. Ya namanya juga Raja Iblis kan? Anos kemudian memutuskan untuk berinkarnasi 2000 tahun lagi, dan merasakan kehidupan yang damai dari para keturunannya. Namun karena hidup dalam kedamaian, keturunannya menjadi semakin lemah. Dan sudah tiba 2000 tahun berikutnya, Anos pun berinkarnasi sebagai murid sekolah bernama Anos Voldigort. Anos kemudian bertemu dengan Misha dan Sasa, yang ternyata adalah keturunannya. Dan di sekolah inilah, kehidupan baru Anos sebagai seorang siswa yang overpower dimulai guys. The God of High School Kehidupan Mori Jun yang merupakan salah satu siswa SMA terkuat penguasa Taekwondo kini berubah. Setelah dia diundang untuk mengikuti turnamen The God of High School, yaitu turnamen bela diri segala aliran yang paling bergensi, dan diikuti oleh seluruh ahli bela diri di penjuru negeri guys. Para ahli bela diri diundang secara langsung oleh administrator turnamen itu sendiri. Pemenang turnamen bisa mendapatkan hadiah, yaitu permintaan apapun akan dikabulkan oleh penyenggara turnamen. Ini adalah turnamen seni bela diri gaya bebas, tak ada batas waktu atau jenis senjata yang boleh digunakan. Seseorang hanya kalah jika dia pingsan atau menyerah. Disinipun, Mori jadi tertantang guys. Dia juga kebetulan sedang mencari orang yang bisa malahkannya dalam pertarungan bela diri. Dekadence Anime ini bercerita tentang Natsume, seorang gadis tanker yang bercita-cita menjadi giar. Woi, tanker itu apa? Giar itu apa? Sabar weh, baru aja mau gue jelasin. Nah, gue mulai dari awal aja. Dahulu kalah, karena kemunculan makhluk misterius yang disebut kadol, membuat kehidupan umat manusia terancam guys. Dan hanya menyesalkan sedikit dari populasi dunia. Untuk melindungi diri, manusia membuat sebuah benteng berjalan raksasak setinggi 3000 meter. Yang menjadi tempat tinggal terakhir umat manusia. Benteng tersebut dinamai Dekadence. Penghuni Dekadence terbagi menjadi dua guys, yaitu Giar dan Tanker. Giar adalah prajurit yang bertugas untuk menumpas para gadol. Dan Tanker, kalian pasti juga tahu yang main ML itu. Tanker bertugas untuk membantu para Giar agar mereka bisa fokus bertarung. Tanker bertugas merawat dan membantu pekerjaan apapun selain melawan gadol. Karena sejak awal mereka tidak memiliki kemampuan bertarung. Dan anime ini mengisahkan perjalanan Natsume tadi, seorang Tanker, dalam mencapai mimpinya menjadi Giar guys. Super Seros. Nah, kalau ini anime, gue jadi keinget anime to love food deh. Anime ini bercerita tentang Reto Angel, seorang remaja SMA yang bertekad untuk melawan alien aneh yang disebut Kiseiju. Alien misterius tersebut muncul di bumi secara tiba-tiba pada 5 tahun yang lalu guys. Dan anehnya, mereka hidup dengan cara mengambil energi seksual manusia untuk berevolusi. Ya, seksual lah gitu lah pokoknya. Dan karena mereka, sahabat masa kecil Reto yaitu Hashino menjadi salah satu korban dari Kiseiju yang telah diserap energinya. Dan kini sahabatnya menjadi seorang gadis yang sangat berbeda dari yang ia kenal. Karena itulah, Injurito bergabung dengan sekelompok pahlawan yang menggunakan sebuah kekuatan bernama Seros untuk melawan mereka guys. Ini adalah anime Echi guys. Jadi, ya gitu lah guys. Anime ini bercerita tentang seorang pria kantoran berusia 25 tahun bernama Shingo Ichinomiya. Setelah pulang dari kesibukan keseharianya, Shingo terrelap di atas meja makanya guys. Namun setelah terbangun, Shingo mendapati dirinya berada di tempat lain. Sebuah tempat yang belum pernah ia jumpai sebelumnya guys. Tapi ada yang membuatnya lebih terkejut, yaitu dirinya berada di tubuh seorang anak berusia 5 tahun. Menganggap ini hanyalah sebuah mimpi, Shingo berusaha menyadarkan dirinya. Namun semua itu sia-sia. Dan ia mulai percaya bahwa ia telah berada di dunia lain dengan tubuh anak kecil. Namun setelah beberapa hari, Shingo menyadari ia memiliki mana. Sebuah bakat yang hanya dimiliki oleh segelintir orang guys. Atau lebih tepatnya disebut dengan sihir gitu. Dan seiring berjalannya cerita, ia menjadi lebih terbiasa dan bisa menerima dengan perubahannya. Dan juga ia bisa mengendalikan mana tersebut untuk berbagai hal guys. Nah itu tadi anime-anime overpower terbaru yang rilisnya 2020 ini. So guys, manakah anime favorit kalian? Atau ada yang kurang di daftar kali ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video. Good way, see you in the next video. Bye, see you in the next video.